Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'ain wa'ala umri dunya wa'ddin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah beratuh Pada ceramah kali ini Saya akan membawakan ceramah dengan judul Keajaiban la hawla wa la quwata illa billah Pada zaman dahulu Datang seorang sohabat kepada nabi Beliau bertanya Ya Rasulullah Anak saya ikut berperang ya Rasul Dan anak saya ditawan oleh musuh Musuh meminta sekian ratus dinar ya Rasul Jika tidak cepat dibayar Musuh akan membunuh anak saya ya Rasul Bagaimana ya Rasul Mereka hanya memberikan waktu satu hari kepada saya Saat itu pun Rasul pun bingung Karena sohabat-sohabat yang kaya raya Seperti Usman, Ali dan Umar Sedang keluar kota Sedang berperang, sedang berjihad dan berdaqwah Disitu hanya ada Rasul seorang Dan kalian pun tahu kan Rasul bukan orang kaya raya Beliau adalah orang yang sederhana Dan Rasul pun mengatakan kepada Bapak Wahai Bapak Berbanyaklah engkau mengatakan Lalu sang Bapak pun menerima Oh gitu ya Rasul Dia tidak bertanya Iya zikir Pak Iya zikir ya Rasul Namun uang untuk menembus anak saya gimana Dia tidak bertanya begitu Dia menerima dengan ikhlas Apa yang diputuskan oleh Rasul Karena dia yakin bahwa Apa yang dikatakan oleh Rasul Pasti benar Lalu sang Bapak pun bergegas pulang ke rumahnya Menjumpai istrinya Saat saya sampai di rumah Sang istri pun bertanya kepada sang Bapaknya Wahai Pak Gimana Sudah dapat belum pinjaman uang dari Rasulullah Lalu dijawabnya oleh sang Bapak Sudah mah Pinjaman ini sungguh luar biasa Apa katanya Pinjaman berupa La haula wa la kuwata illa billah Istri pun menerima Atas kenyataan sang Bapak Dia pulang bukan membawa uang Melainkan membawa zikir Namun mereka pun menerima ikhlas Apa yang diputuskan oleh Rasulullah Sepanjang malam Suami istri Soleh-solehah Asyikah billah Mengucapkan zikir La haula wa la kuwata illa billah Hingga saat yang tepat Saat waktu subuh tiba Terdengar suara ketokan pintu Tok Tok Saat dibukakan Senangnya bukan main kedua orang tua tersebut Karena didapatinya seorang anaknya Anak tercintanya Datang dengan selamat Dan di luar suaranya berisi sekali Ternyata Ada seratus ekor kambing lebih Yang dia bawa Tergejut sang Bapak Dan dia bertanya kepada sang anaknya Wahai anakku Mengapa kau bisa selamat Dan dapat membawa Seratus ekor kambing ini Lalu saat anak pun menjawab Wahai Bapakku Saat malam tiba Datang seorang laki-laki memakai baju putih Wajahnya tampan sekali Dan di wajahnya Memancarkan cahaya yang bersinar Dia datang Melepaskan ikatan saya Saat melepaskan ikatan saya Semua penjaga yang menjaga saya Tertidur pulas Hingga saya dapat membawa pulang Hunimah Hunimah artinya harta rampasan perang Hunimah yang tidak sedikit Yang jumlahnya Seratus ekor kambing Bayangkan Hadri wal hadirat Satu kambing saja sudah Risiknya kayak apa Yang dia bawa seratus ekor kambing Tidak mampu membangunkan para penjaga yang sedang tidur Inilah qadarullah Makanya Jangan sungan-sungan kalian meminta kepada Allah Mujadai ka'ilas sama Angkat tanganmu ke langit Memohon ampunan kepada Allah Supaya timu jaga urusan kalian Seperti dalam firman Allah yang Berbunyi A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa idha sa'laka ibadi anni fa'inni qarib Ujibu da'wa tatta Qaribun Artinya dekat Allah sendiri yang berfirman bahwa Aku itu dekat Maka mendekatlah kepada aku Akan aku kabulkan apa yang Allah permohonkan Jangan sungan-sungan kalianlah Meminta kepada Allah Memohon ampunan Karena Allah dapat Menyelesaikan masalah kita Dengan cara yang tidak kita duga-duga Allahumma salli wa sallam Rasulullah Muhammad Sekian cerama singkat yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf